Oke, silahkan. Ya, tapi ini waktu udah hampir habis ya. Ya, ya, sedikit aja. Sedikit bang ya. Saya udah hampir stop dia. Sedikit aja. Tadi dikatakan bahwa pers dikendalikan, tidak bebas lagi. Buktinya sampai hari ini Rocky Gerung masih bisa bicara di ILC. Ya, betul. ILC ini adalah media. Bukan sospek ini. Gini ya. Nah, ini ILC ini media. Artinya, Bung Rocky Gerung sampai hari ini masih bisa bicara bebas di ILC. Ya, satu. Yang kedua, sampai hari ini tidak ada media yang di-bredel. Oke. Ya, tidak ada yang di-bredel. Jadi, di mana? Di mana kontrol medianya, artinya di mana dikendalikan artinya tidak bisa ngapa-ngapain medianya. Itu dua. Yang ketiga, tadi sekalian juga menjawab Bung Fahri mengenai latar belakang Pak Jokowi. Justru yang mengetahui latar belakang Pak Jokowi yang pertama kalilah PKS Solo. Yang mengajukan Pak Jokowi jadi wali kota Solo. Jadi, yang sebenarnya paham itu adalah PKS Solo yang paham betul mengenai latar belakang Pak Jokowi. Jadi, tadi itu soal jangan dibenarkan, jangan dibenarkan juga bahwa hoax ini boleh, ya. Jangan dibenarkan bahwa hoax boleh, karena media terkontrol atau dikendalikan. Padahal beliau sampai hari ini bisa bicara-bicara. Jadi, itu juga sementara. Dia masih memanfaatkan kebebasan persen. Ya, sampai hari ini masih memanfaatkan kebebasan persen. Buktinya tiap ILC beliau bisa ngomong apa saja. Sekarang saya uji saja. Oke, coba saya uji. Nah, ayo kita saling uji. Oke, saya uji ya. Boleh enggak? Oke. Boleh enggak ucapan saya tadi, saya ucapkan di Metro TV itu? Boleh, kalau Anda hadir boleh. Sampai hari ini, saya rasa, Metro TV pun Anda kalau diundang pasti datang. Kalau itu enggak usah dipenepatkan. Itu problemnya gelapangan diundang. Kalau itu enggak usah dipenepatkan. Katanya enggak mau katanya BPM. Itu masih-masih punya polisi. Jadi gini loh, artinya, Bung Roki Gerung, ada beberapa media yang mengundang Bung Roki, Roki enggak mau datang. Mana sih? Yang ngundang saya cuma di ILC. Enggak, bos. Saya pernah ingat, IN News pernah undang Anda. Anda enggak mau datang. Enggak, itu-itu urutan media. IN News itu undang untuk acara hiburan, bukan soal beginian. Loh, forumnya itu forum. Gini, bos. Artinya, artinya, Anda sampai hari ini memanfaatkan kebebasan pers itu untuk bicara. Ya, udah. Oke. LV, bebas. Oke, ya, udah. Jadi ada kebebasan pers di ILC. Oke. Jadi kebebasan pers itu hanya ada di ILC. Nanti kita debat lagi, bro. Siap. Oke, saya lanjut ya. Karena itu, karena ketiadaan kebebasan informasi, maka muncullah apa yang disebut prejudice. Purubah sangka itu. Purubah sangka itu dasarnya adalah past event. Apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi orang mencurigai justru kenapa kekuasaan ini memburuk setiap hari. Mengapa pengedalian opini berlangsung terus. Mengapa ada mobilisasi ASN. Mengapa anggaran belanja negara itu justru dikeluarkan di ujung masa kampanye. Dan itu artinya anggaran pencitraan itu. Itu prejudice yang ada basisnya tuh. Karena rentetannya begitu. Sekarang orang curigai, mengapa pada akhirnya dikeluarkan undang-undang pamungkas yang namanya undang-undang terorisme tuh. Oke. Tambah lagi. Gini ya, Anda kan di Demokrat sekarang. Iya, kalau itu gak usah dijawab lah. Iya, ya, enggak. Maksudnya saya mau beritahu aja. Beliau ini di Demokrat. Biar tahu saja. Dulu Pak SBY itu mengeluarkan yang namanya uang-uang sosial itu. Itu untuk memperpanjang pemerintahannya. Ini juga hoax paling anis. Bukan di Demokrat. Gapan saya di Demokrat. Oh, enggak. Oh, ya. Gini, gini, gini. Saya bisa putus langsung. Oke, ya. Ada yang terakhir. Ada yang mengucapkan apa terakhir. Jadi, kekacauan kita terjadi karena ketidakjujuran pemerintah. Itu soalnya. Jadi, jangan mencurigai rakyat kalau pemerintah sendiri tidak terbuka terhadap semua informasi publik. Baik, sekarang dari saya. Oke. Saya minta klarifikasi Anda mengatakan bahwa ILC itu oposisi. Kapan saya ngomong bahwa ILC oposisi? Bahwa itu kurung oposisi. Oke, saya terangkan sekarang. Oke, saya terangkan ya. Kenapa ILC itu oposisi? Karena saya hanya bisa menyalurkan pikiran oposan saya melalui ILC. Jadi, saya anggap ILC adalah saluran oposisi saya. Karena saya pikir juga begitu. Kalau Anda lihat oposisi duduk saja, oposisi itu sedikit. Tapi, gara-gara Anda bicara, ILC dianggap orang oposisi. Dianggap apa? Dianggap orang oposisi. Tapi, kenapa Anda bilang lagi bahwa ILC tempat Anda berbohong? Saya enggak bilang berbohong. Tempat saya ngibul. Lain dengan berbohong. Oke, ngibul kenapa? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Jadi, entertain bos ya. Kalau bohong itu kejahatan, ngibul itu kegembiraan biasanya. Udah kalau gitu memang Rogi Krung adalah artisnya ILC. Saya lanjut lagi ya. Akibat dari diterapkannya, atau peluang diterapkannya, bahkan pada tingkat wacana diterapkannya undang-undang terorisme, itu wartawan asing telpon saya. Peneliti asing heboh lagi itu. Karena mereka khawatir bahwa indeks demokrasi Indonesia akan turun lagi. Karena menerapkan undang-undang terorisme. Jadi, itu kan bodoh kan? Karena kita di luar negeri akan dikasih rating bahwa indeks demokrasi kita turun lagi. Karena ada wacana ini. Jadi, kenapa indeks demokrasi kita turun? Itu bukan karena Presiden Korea Utara indeks demokrasi Indonesia turun. Bukan karena Presiden Buterte indeks demokrasi kita turun. Bukan karena Presiden ILC indeks demokrasi kita turun. Ya, karena Presiden Jokowi. Saya kira saya sudah akhiri ini. Jadi, kita... Saya masih ada poin satu, terakhir. Enggak, apa? Terakhir ya. Nanti saya kasih saja ketempatan untuk berikutnya. Jadi, oke. Saya ringkas saja di bahwa segmen berikutnya. Oke. Saya ringkas ya bahwa dicitrakanlah seolah-olah pemerintah itu prorakyat. Di ujungnya dihasilkan undang-undang antiterorisme buat menutup mulut rakyat. Itu gak beres. Itu sama seperti di dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dicitrakan sebagai raja yang baik. Namanya Prokustes. Setiap malam dia undang satu warga negara tidur di ranjang emasnya. Malam-malam dia intip. Kalau si warga negara tubuhnya lebih panjang dari ranjang emasnya, digergaji kakinya itu. Kalau lebih pendek, ditarik. Agar supaya fit and proper dengan ranjang itu. Itu bukan raja yang demokratis, itu raja yang lalim. Karena mau pakai ukurannya sendiri untuk membikin seragam pikiran rakyatnya sendiri. Itu buruknya. Nah, kita ingin demokrasi bukan begitu. Demokrasi itu biarkanlah seluruh pikiran bertumbuh. Kemarin saya baru dari Badui. Di Badui itu, kalau Anda di Badui, rumah orang Badui itu gak beraturan. Karena panjang penyangga atap itu, bambu itu, sengaja dibiarkan. Yang panjang kesitu, yang pendek sih gak beraturan. Tapi filosofinya jelas. Dia mau kasih tahu bahwa, yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Mestinya demokrasi tumbuh dengan aktivitas semacam itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.